Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Di channel dakwakesihatan.com Bersama Ustadz Abdul Wahid Sulaiman Banyak orang Yang menganggap bahwa Makanan adalah faktor Dominan dari penyakit Ternyata Penelitian medis mengatakan Justru bukan makanan Faktor dominannya Penyakit lebih banyak Bahkan 90% Dipengaruhi oleh hati Fikir dan perasaan kita Rasulullah bersabda Fa'inna fil jasadila mudro Ida saluhat saluhal jasadukulluhu Fa'idafasadat Fasadal jasadukulluhu Ala wahyal qalbu Di dalam Tubuh kita ada segumpal daging Jika sehat Maka badan kita sehat Jika sakit Maka badan kita pun sakit Apa itu? Hati Dalam hadis ini memang disebutkan hanya hati Tetapi Hati, pikiran, dan perasaan Ini tiga rangkai yang saling berkait Perubahan pikiran mempengaruhi hati Perubahan hati mempengaruhi perasaan Dan begitu seterusnya Maka saya sampaikan bahwa 90% penyakit disebabkan oleh hati, pikiran, dan perasaan Pada hari ini kita akan Ngobrol-ngobrol ringan Dengan putri kami Brainer Agda Kamila Sulaiman Seorang survivor kanker Yang pernah diponis Menderita leukemia Pada bulan Agustus 2008 Oke Kita jumpa dengan putri kami Dan uminya Assalamualaikum Braini Sehat Oke Waalaikumsalam Ya Sore ini Kita ngobrol-ngobrol ringan Untuk sharing kesehatan Bagaimana Umi Merawat Putri kita ini Yang tadinya diponis Menderita kanker Leukemia Pada bulan Agustus 2013 Dan sekarang Sudah dinyatakan normal Silahkan Ya Seperti yang disampaikan tadi Bahwasannya Hati Pikir Pikiran dan rasa Itu mempengaruhi Atau berkontribusi besar Terhadap kesehatan Maka Untuk menopang Kesembuhan dan kesehatan Kesehatan putri kami ini Kami selalu membuat Hatinya itu happy Pikirannya Senang Tenang Dan Perasaannya Tidak merasa Ditekan Atau tertekan Merasa tertekan Oh Begitu ya Itu konsep dari agama lah ya Iya Samping juga Ada doa-doa Selain Faktor agama Faktor psikologis Kira-kira Ada yang Dikonsumsi oleh putri kita ini Ya Kami juga punya Resep Syariatnya Untuk Kesembuhan dan Supaya kondisinya normal Ya Ini Kami minum Kami selalu memberikannya Magozai Kemudian Legres Dan Kur komplek Serta Bipropolis Rutin kami memberikan Ya Memang Tahun 2018 Akhir Kami Sudah memberikan pada putri kami ini Keempat Opat ini Dan Magozai ini Terdiri Dari Tujuh Buah Kulit Manggis Goji Berry Acai Berry Cranberry Wortel Akar Buah Bit Dan Biji Anggur Merah Ini Diteliti sama WHO Memiliki Nilai Orak Tertinggi Di dunia 102.570 Mikromol Per Satu Liter Ini Sangat Baik Sekali Untuk Memperbaiki Sel Sel Tubuh Yang Rusak Karena Radikal Bebas Bisa Menekan Resiko Penyakit Degeneratif Resiko Asteroklerosis Memutimalkan Syaraf Syaraf Dan Bisa Menghambat Perkembangan Sel Sel Tumor Dan Kanker Ini Bagus Juga Untuk Penderita Diabet Penderita Penderita Jantung Penderita Kanker Tumor Dan Lain Lain Sementara Legres Ini Terbuat Dari Pici Anggur Dan Kulit Tomat Ini Sangat Bagus Untuk Melindungi Organ tubuh Kita Dari Kanker Dan Tumor Terutama Kanker Prostat Dan Paru Kemudian Bipropolis Ini Adalah Air Liur Lebah Yang Bercampur Dengan Getah Pucuk Daun Ini Bisa Digunakan Untuk Antivirus Antibakteri Dan Antijamur Bahkan Juga Bisa Untuk Membantu Menghindarkan Kita Dari Kanker Dan Yang Terakhir Yang Dikonsumsi Putri Kami Adalah Kurkomplek 95 Kurkomplek 95 Ini Mengandung Kurkominoid Komplek 95 Ini Memang Membantu Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Memelihara Kesehatan Penderita Kanker Di Dalam Bok Ini Tertulis Kanker Support Maka Jarang Bahkan Mungkin Tidak Ada Obat Meskipun Kegunaannya Untuk Penderita Kanker Tapi Belum Tentu Ada Tulisan Kanker Support Ini Sebagai Standar Bagi Penderita Kanker Bahwa Ini Bisa Digunakan Untuk Penderita Kanker Inilah Alhamdulillah Sejak Mengkonsumsi Keempat Herbal Ini Semuanya Adalah Produk Dari Soho Dunihot Soho Alhamdulillah Pada Bulan Apa Kita Lab Januari Januari 2020 Kita Labkan Ternyata Semua Darahnya Sudah Normal Leukisitnya Normal Trombocitnya Normal Dan Darah Merahnya Sudah Normal Dan Alhamdulillah Ini Tetap Dikonsumsi Terus Untuk Menjaga Jangan Sampai Itu Kembali Lagi Demikian Bincang Bincang Kita Sore Ini Untuk Sharing Kesehatan Semoga Ini Bermanfaat Bagi Survivor Survivor Kanker Di Mana Saja Semoga Dengan Ini Bisa Mendapatkan Kesembuhan Seperti Yang Dialami Oleh Putri Kami Demikian Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Semoga Ini Bermanfaat Wabiliya Taufik Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Senong Tengan